Untuk melakukan perjalanan mudik melalui jalur darat, khususnya menggunakan armana bus, memerlukan persiapan diri. Di antaranya menghindari barang bawaan yang berlebihan dan juga istirahat cukup sebelum melakukan perjalanan jauh. Pemudik memadati terminal kampung rambutan sejak Jumat lalu. Tercatat lonjakan pemudik mencapai 300 persen sejak minggu hingga Senin dini hari. Terdapat keberangkatan 84 bus di terminal kampung rambutan Jakarta. Dominan tujuan pemudik ke arah Jawa Barat, Yani Pangandaran dan Karangpujung. Untuk Jawa Tengah, dominan pemudik menuju Purwokerto dan Wonosobo, sedangkan Sumatera pemudik kebanyakan menuju kota Padang. Perjalanan jauh dengan bus menyebabkan kelelahan, mabuk perjalanan, masuk angin hingga badan pegali nupagi kebanyakan pemudik. Untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut, kini pelosa hadir di seluruh titik mudik, salah satunya di terminal kampung rambutan Jakarta Timur. Menghindari masuk angin dan mabuk perjalanan, pemudik mempercayakan pelosa untuk menambah kenyamanan selama perjalanan mudik. Ini kan belinya banyak, ini belinya buat sendiri atau buat dibawa keluarga? Buat keluarga, kan lumayan juga hemat, sama juga kan dipakai buat ngangetin badan, biar nggak masuk angin di perjalanan juga. Biar nggak mabuk di perjalanan dong. Terutama kan kita dalam perjalanan, setirikan buat pelang kampung juga, ada kemungkinan sih untuk keluarga juga. Iya betul. Selain untuk mencegah masuk angin dan mabuk dalam perjalanan, aroma terapi pelosa dapat meredakan sakit kepala dan meredakan hidung tersumbat akibat flu, lantaran memiliki fitur roll-on dan inhaler yang memudahkannya untuk menghirup aromanya yang segar. Agnes Valentina Krista, Yulisa, BTV Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!